Menjelang bulan suci Ramadan, pemerintah kabupaten melalui instansi terkait menggelar operasi pasar sembako murah. Operasi pasar sembako murah ini diserbu masyarakat Kuala Tunggal, sebab harga yang dijual cukup murah dibandingkan dari harga di pasaran. Menjadi agenda rutin setiap tahunnya bagi pemerintah kabupaten melalui instansi terkait. Pada menggelar operasi pasar sembako murah, operasi pasar sembako murah ini berbagai harga kebutuhan bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat. Salah satunya seperti beras, minyak goreng, telur ayam, bong merah, gula, dan tepung terigu dijual dengan harga yang lebih murah dari harga di pasaran. Tahayal masyarakat rela antri untuk membeli bahan sembako murah yang digelar di Gedung Runtu, Kota Kuala Tunggal. Karena selain menjadi agenda rutinitas, setiap tahunnya ini juga sebagai upaya pemerintah kabupaten dalam rangka meringankan beban masyarakat dan mestabilkan harga di pasaran. Kabit Perdagangan dan Pasar Disko Perindak Tanjung Jabung Barat Marhalim mengatakan, operasi pasar sembako murah ini cukup diminati masyarakat. Bahkan hanya hitungan jam saja, cabai merah, bawang merah, dan telur ayam ludes dibeli masyarakat. Pasar seperti biasa, teman-teman pasirnya juga berbeda-beda gitu ya. Kemudian untuk kemungkinan hari ini yang kita operasikan ada 7-7, kita menurutkan gelor, kukur pertama gelor, kemudian tapai, bawang, gula, beras, minyak, dan daging. Sementara itu, operasi pasar sembako murah ini juga disambut baik oleh sejumlah masyarakat berharap kegiatan operasi pasar sembako ini rutin dilakukan setiap bulannya. Harganya terbantu tidak? Dengan harga murah ini? Terbantu tidak kita? Berapa itu beras tadi beli? Biasanya beli beras-biasa? Ini minyak berapa tadi? 14. Pemungkinan pasar seperti biasa, kita memasaknya berbeda-beda gitu ya. Kemudian untuk kemungkinan hari ini yang kita operasikan ada 7-7, kita menurutkan belok, kukur pertama gelor, kemudian tapai, bawang, gula, beras, minyak, dan daging. Sementara itu, pimpinan perumbulok kantor Cabang Kuala Tungkal, Andi Setiawan mengatakan, sinergi bulok bersama Pemkap selalu solid terjaga. Sebab produk bulok yang ada merupakan kebutuhan masyarakat, salah satunya seperti beras medium SPHP, minyak goreng, dan gula, untuk stok sendiri Andi menyebutkan aman hingga mendekati hari raya Itopitri mendatang. Sebab stok selalu tersedia dengan baik di kantor bulok maupun di gudang bulok. Surya Kurniawan, Cek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!